Terima kasih masih bersama kami pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta baru saja melaksanakan sidang terbuka dalam rangka wisuda tahun akademik 2018-2019 di Balai Sudirman, Jakarta. Dalam wisuda ini, STIE Muhammadiyah Jakarta berhasil mewisuda sekitar 133 wisudawan dan wisudawati. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta laksanakan proses sidang terbuka. Dalam rangkaian wisuda, para mahasiswa yang telah menempuh program studi di STIE Muhammadiyah Jakarta. Ada 133 wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil di wisuda tahun akademik 2018-2019. Pada wisuda kali ini, mereka didampingi oleh sanak dan keluarga. Sidang terbuka dihadiri oleh beberapa lembaga instansi pemerintah, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dan Bendahara Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, serta Mimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Prosesi pindah kuncir dilakukan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta, Enom Mu'is, serta bergantian di depan podium. Kami dari STIE Muhammadiyah Jakarta berdiri tahun 1997 dan sudah mengwisuda 5.600 dan tahun ini insya Allah 133, sudah diwisuda. Dan ke depan kita akan membangun STIE Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Dan insya Allah itu bergabung antara STIE Muhammadiyah dengan STIE Muhammadiyah Jakarta. Ya, sudah untuk tahun ini saya kira memang terdiri dari bedik misi itu sekitar 16 orang, sisanya sudah bekerja di pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan sebanyak 15 orang. Dan yang lainnya itu di kementerian-kementerian lain termasuk OJK. Dan saya harap punya ahlak yang tinggi dan melanjutkan ke lebih tinggi lagi S2 dan S3. Untuk Universitas Akademika, semua saya kira dosen diharapkan 2021 sudah menjadi S3 semua. Dan karena sekarang sudah sedang menempuh ke S3 itu sekitar 12 orang. Wisuda STIE Muhammadiyah Jakarta mendapat respon positif dari PLT Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, M. Samsuri. Dan Bendahara Majelis Dikri Litbang PP Muhammadiyah Hardi Basuki. Mereka berharap ke depan para wisudawan ini bisa bersaing di dunia kerja sekaligus meningkatkan kompetensi diri. Pertama, wisudawan hari ini saya sangat berharap, tentu secara substansial ya, mereka bisa bersaing di dunia kerja. Bersaing untuk berkompetisi di dunia kerja yang sekarang cukup kompetitif ya. Bahkan kalau bisa meng-create pekerjaan sendiri ya, itu lebih baik. Tentu hal itu bisa dilakukan yang pertama oleh adik-adik atau saudara-saudara wisudawan lulusan ini. Mereka harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya itu dengan cara terus belajar. Terus belajar, istilahnya kalau di agama itu menuntut ilmu itu dari saat ayunan sampai liang lahat. Jadi kesuksesannya itu akan sangat ditentukan kalau adik-adik ini mau terus belajar. Untuk lulusan tahun ini sangat mengembirakan. Saya tadi melihat dari prestasi yang dicampai oleh para mahasiswa luar biasa, terutama yang terakhir tadi yang mahasiswa terbaik, itu mencapai satu penulisan yang di level internasional, diterima di jurnal internasional, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi ke depan tentunya prestasi-prestasi seperti ini bisa terus ditingkatkan. Sehingga proses yang ada di dalam pendidikan, proses belajar-mengajar itu akan menjadi lebih baik. Pola bisnis ini terutama memang diperlukan satu peningkatan dari sisi kelembagaan. Jadi akreditasi itu ditingkatkan terus supaya bisa proses produksinya itu nanti semakin baik-semakin baik. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.